Hai guys, selamat datang kembali di Aral Chess Apa kabar Sobat Pejita Catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya Saya selalu mendoakan Amin ya Rabbah Nah, selamat tahun baru tahun 2022 juga ya teman-teman Semoga kesuksesan lebih banyak Menyertai kehidupan kita Amin amin dan kebahagiaan juga dong Nah, di konten kali ini Aral Chess akan bahas tentang Hasil dari video World League Chess Championship Tahun 2002-2022 di kategori wanita Dimana kejutan terjadi Yaitu muncul sebagai juaranya Pecatur dari Kazakhstan Ausabayeva Bibishara Dengan usia 17 tahun Dia mampu mengalahkan para pecatur putri Yang lebih berpengalaman dan lebih senior dari dia Dan sebut saja Di partai kali ini Ketika dia berhadapan dengan juara dunia catur cepat Alexandra Kosteniuk Yang sering disebut sebagai Chess Queen juga nih Dan buat yang belum tahu Alexandra Kosteniuk ini siapa sih? Mantan juara dunia catur wanita Dan di tahun 2021 kemarin Dia mendapatkan juara ya Juara di video World Cup Tahun 2021 di kategori wanita Di Sochi, Rusia Nah bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan Memegang buah hitam Kosteniuk memulai Sebagai pemain putih Dengan M4 Dijawab Sicilian Defense C3 Kuda F6 Dan E5 Ini merupakan pattern dalam pembukaan Sicilia Variasi ala pin teman-teman Dengan ciri khas pion C2 C3 ini Kuda D5 Kuda F3 Kuda C6 Dan D2 D4 Kemudian pion C makan D4 Pion C makan D4 Dan D6 Gajah C4 E6 Rokade Gajah E7 Menteri E2 Dan Rokade Kemudian benteng D1 Dan menteri C7 Nah pola serangannya Bagi pemain putih Gimana sih teman-teman? Dia tetap membiarkan pion di E5 ya Untuk menguatkan Perwira-perwiranya Untuk bisa menyerang Menempatkan kudanya Ke petak E4 ini teman-teman Dan Lihatlah gajah terangnya Tidak mau ditukar dengan kuda Sehingga gajah terangnya Akan diplot dengan gajah D3 Mengancam ke petak H7 ini Kemudian A3 A6 Gajah D3 Pion D makan E5 Pion D makan E5 Benteng ke D8 Kemudian H2 H4 Lihatlah Alexander Kosteniuk Dia memulai serangan dengan H2 H4 Dan menegaskan bahwa putih Akan penyerang ke sisi Sayap Raja Permainan dari Ausabayeva Kemudian jalan kuda A5 Ausabayeva Yang memiliki serangan di sayap menteri Dia berfokus kepada sayap menteri Menteri H4 Dorong G6 Ancaman ke petak H7 ya Kemudian kuda BD2 Dan B5 H5 Gajah B7 Kemudian pion H makan G6 Pion H makan G6 Dan menteri G4 Menteri G4 tujuannya apa teman-teman? Ya memakan kombinasi gajah makan pion G6 Nah coba pause videonya Dan coba teman-teman tebak Bagaimana merespon ancaman dari putih Yang bertujuan gajah makan pion G6 Spare waktu 10-15 menit Dan kalau kalian sudah Ya benar banget Jawabannya adalah Kuda ke E3 Memberikan kuda gratis Tapi untuk ditukar dengan Gajah di petak D3 Nah emang gak ada jawaban lain ya Karena setelah kuda E3 Menterinya mau kemana ini teman-teman? Gak bisa ya Makanya harus makan dan makan Kemudian benteng F1 menghindari Ancaman dari benteng D3 ya Mempining Benteng F1 Tujuannya juga untuk menyerang ke petak F7 Tapi Ausabayeva makan benteng makan E3 B4 Kuda C6 Menteri F4 Benteng E2 Kuda M4 Kemudian kuda makan B4 Kuda D6 Dan coba teman-teman Pause lagi videonya Karena ini Momen kunci kemenangan dari Ausabayeva ya Coba teman-teman pause dan coba spare waktu 10-15 menit lagi Dan coba berkalkulasi lebih dari satu langkah teman-teman Coba usahakan Lebih banyak lagi lebih bagus ya 1-5 langkah teman-teman Kalau sudah Ya benar sekali jawabannya adalah gajah makan kuda Pion makan gajah Menteri C5 skak Dan Ya Disini Kosteniuk melakukan kesalahan dengan Menteri D4 Nah mungkin teman-teman yang sudah Memikirkan langkah Dengan berkalkulasi ya Ini akan terjadi nih Menteri makan D4 Kuda D4 Dan benteng G2 Alexandra Kosteniuk menyerah Nah By the way Kenapa ya Dia harus melakukan Menteri F4 Nah apa yang terjadi Kalau misalkan Dia hanya menggeser Raja Ke petak H1 Nah disini Apabila Raja H1 Ya hitam akan melakukan kuda D3 Kemudian Ya apabila dia melakukan Menteri F6 Maka akan terjadi Kuda F2 skak Dan harus dimakan Karena apabila tidak memakan Raja H2 Maka akan terjadi skak-sker Skak-sker lagi Skak-sker Kuda kegempak Nah apa yang terjadi Apabila Makan kudanya Maka hitam akan melanjutkan Menteri F2 Dan ancaman mati menyusul Yang pasti disini akan menyerah ya Teman-teman Karena tidak terburu nih Ancaman mati Yang disiapkan oleh putih Dengan gajah B2 Nah Bagaimana Apabila Setelah kuda D3 Dia geser ke Menteri H4 Nah kira-kira jalan Hitam apa teman-teman Ya hitam akan menjalankan Gajah makan kuda Kemudian dimakan pakai benteng Benteng S1 Raja H2 Menteri G1 Raja G3 Dan kuda C1 Nah disini Karena kudanya Nanti membukanya skak ya Nah apabila benteng makan kuda Benteng makan kuda Dan menteri F4 Maka hitam cukup menjawab Benteng F8 Pion D7 Jaga benteng D1 Maka akan sia-sia Maka akan sia-sia Apa yang dilakukan oleh Pemegang buah putih Nah bagaimana ketika Gajah makan kuda Kemudian disini dimakan oleh Pion Apa yang akan terjadi Ya yang akan terjadi Kuda akan skak ya teman-teman ya Kemudian akan membuka Atau disini Yang lebih bagus lagi adalah Benteng ke E5 Untuk manuver Benteng ke H5 Maka disini Akan menyerah Kosteniuk Aleksandra Pecatur putri dari Rusia Nah inilah yang terjadi Di partai antara Asobaeva melawan Alexander Kosteniuk Dan lalu bagaimana Asobaeva bisa menjadi juara Ya di babak Terakhir ya Dia mengalahkan Zaksnenana Dan dia juara Karena selisih poin Yang luar biasa jauh teman-teman Jaraknya adalah Satu setengah Dari peringkat duanya Aleksandra Kosteniuk Asobaeva 14 poin Sementara Aleksandra Kosteniuk 12,5 poin Dan peringkat ketiga Pecatur dari Rusia Valentina Gunina Dan peringkat empat Juga pecatur Rusia Suvalova Polina Nah kenapa Pecatur Rusia disini Pake bendera Federasi mereka ya Yaitu CFR ya Federation Chess from Rusia Nah kenapa mereka Gak pake bendera Rusia Karena kita tau Rusia ya Olahraga Ya olahraga Rusia Sedang terkena sanksi wadah ya Asosiasi Doping ya Internasional Nah makanya Dia memakai CFR disini Nah Keren sekali Asobaeva Usianya 17 tahun Mampu juara Di tengah-tengah Kepungan Para pecatur Rusia Teman-teman Dan Ya buat kalian yang tanya juga Kenapa Gak ada pecatur dari Cina Karena pecatur dari Cina Tidak Hadir di Polandia Karena peraturan Traveling mereka Yang Melarang mereka Untuk bepergian Selama coronavirus Omikron Masih banyak casesnya Nah teman-teman Inilah yang terjadi Di Kenapa Asobaeva Bisa menjadi juara Luar biasa sekali Nah jadi Kalau kemarin kita tahu Nodirbek Abdul Satorov Juara dunia Dicatur cepat Dari Uzbekistan Dan kita tahu nih Sekarang Dari Kazakhstan Juga jadi juara Asobaeva Bibisara Yang berarti Wow Sedang bangkit-bangkitnya Pecatur dari Asia ya Di kejuaraan Rapid and Bleach ini Usianya sangat muda Dua-duanya 17 tahun Tapi mampu menunjukkan Kualitasnya Di antara para pecatur senior Jadi Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Indonesia caturnya Juga bisa bangkit lagi Ini teman-teman Dan terus bangkit pastinya Karena Kemarin di Sunway Seedges Juga Banyak prestasi Yang diraih oleh Pahal pecatur Indonesia ya teman-teman Jadi Mudah-mudahan Hal positif Dari percaturan Asia Bisa mendobrak Ke percaturan dunia Teman-teman Oke Jangan lupa Nantikan Nobar kembali ya Tata Steel Chess Yang ada dia Yang akan diadakan Tanggal 15 Sampai 30 Januari Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Share Subscribe Dan komen Dan nyalakan loncengnya Buat dapetin hal-hal Terupdate dari dunia percaturan Saya pamit Catur yes Indonesia Caya bosku Dan jangan lupa Dan jangan lupa Ketinggalan Pesan Merchandise Volume pertama Dari RL Chess Caranya Tinggal Whatsapp Ke nomor Yang ada di link Yang ada di link Di deskripsi Dimana selamat menikmati